Kalau tani sekarang susah Apalagi ini bahan pupurnya Aduh Baranya langka Bidunya apalagi, tambah langka lagi Susah Berjumpa kembali Di channel Jai Empret Kali ini Saya Ada di kebunnya Bapak Dulkasan Atau yang biasa Dipanggil Bapak Luwak Obeng Luwak Di sini ada berbagai Macam tanaman Salah satunya Adalah singkong Ada Bawang merah Ada Lombok Ada Terong Ada Kacang Dan berbagai macam Tanaman lainnya Tonton terus Videonya Sampai dengan selesai Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Serta bunyikan loncengnya Supaya tidak Ketinggalan info-info Menarik Dari channel Dari channel Jai Empret Selamat Menyaksikan Namanya Bapak Abdul Hassan Atau yang biasa dipanggil Bang Luwak Beliau mempunyai kebun yang isinya berbagai macam tanaman Nanti beliau menyebutkan satu persatu apa yang ditanam di kebunnya Bapak Abdul Hassan membeli kebun tersebut kurang lebih di tahun 2018 lalu Yang nominalnya tidak boleh disebutkan Luas kebun Bapak Abdul Hassan kurang lebih 15 x 17 meter persegi Bapak Abdul Hassan nanti juga akan bercerita Bagaimana kondisi petani saat ini Dengan logatnya yang sangat polos dan khas Simak terus videonya Masih bersama channel Jai Empret Nah ini namanya bawang merah Ini kalau kita panen itu cuma harga Rp. 5.000 Tapi kita beli subitnya itu mahal Rp. 45 Tidak masuk akal Kalau cabe mahal Sekilu Rp. 80.000 Cuma baru berdua satu buah Ini nyap-nyap Terus satu buah Kalau ini kacai Kacai sega ini namanya Kacai sega Kalau ini namanya tomat Baru pada tembang Ini buah-buah satu ini Ini buah-buahnya satu Tomat buah Ini tomat buah dari 21 Mahal ini sekelompat buah ini Bagunya kemalang Nah kalau ini terong Terong umum Terong alias Terong Blum-blum Cuma belum berubah Belum lebih kencang Kalau yang ini Kenapa gak terjadi Kalau ini singkong semua ini Besok masuk pabrik Buah tepung di pabrik Bung-bung semua Kalau yang ini laku Agu alias malok parah Ya Jawanya malok parah Kalau ini apa ini Ini talus Talus Sepiru cuma 6.000 lagunya Nah ini ada sayur yang panjang Tayur gadas Alias oncom Pajang-pajang Pajang-pajang Nanti Kalau yang ada Sayur-sayurnya itu Pajang-pajang Pajang-pajang Salah satu yang ditanam Bapak Abdul Hassan Adalah ketela pohon Atau ubi kayu Atau juga sering disebut Singkong Singkong adalah Perdu tahunan tropika Dan subtropika Umbinya dikenal luas Sebagai makanan pokok Penghasil karbohidrat Dan daunnya juga Biasanya digunakan Sebagai bahan sayuran Daripada Nganur Ini saya Harap cocok Tanam ini Udah Hampir 2 bulan Kurang lebih Yang ada Kalau lainnya Ada yang baru 1 bulan Ada yang setengah bulan Karena gak bisa bareng Kita lihat Kondisi hujan Tanamnya juga Agak susah Kalau ini Lombok merutu ini Rawit Merutu rawit Merutu rawit Murah Sekilo cuma 25 Terima kasih Ternyata Ternyata Harus tani Sekarang susah Apalagi Bahan pupuknya Aduh Baranya langkak Apalagi Tambah langkak Lagi Susah Belum gak Anggap Begitu Sekarang Satu bau Masih Masih Satu Tantong Sama lainnya Satu Tantong Kalau beli Tanpa Non subsidi Juga mahal Mau Satu Karung Kok 300 Rai Benar Apa Salah Itu Kalau Dibikin Itu Gak Masuk Logika Ngurang Logika Juga Namanya Logilah Gak Masuk Ada Enak Zaman Dulu Pukuk Murah Cuman Berapa 50 Besar Tani Makmur Sekarang Bikin Susah Ketemu Susah Bisa Enggak Bapak Aduh Ya Allah Ya Allah Aju Luruh Caranya Mengetahui Luruh Jujurnya Jujurnya Bukanku Kok Masak Bukanku Koceng Bisa Menunggu Selan Luruh Selain Singkong Bapak Abdul Hassan Juga Menanam Bawang Merah Bawang Merah Bawang Bawang Merah Bawang Merah Merah Berupa Umbi Yang Dapat Dimakan Mentah Untuk Bumbu Masak Untuk Acar Dan Juga Untuk Obat Obat Tradisional Kulit Bawang Merah Juga Dapat Dijadikan Sebagai Jet Pewarna Dan Daunnya Dapat Pula Digunakan Untuk Campuran Sayuran Lain Tanaman Singkong Bawang Bapak Abdul Hassan Juga Menanam Kacang Kedelai Ada Juga Kacang Tanah Terong Dan Juga Cabai Dunga Dunga Selamat Ya Sekir Kemarasan Padi Sampur Dih Lotak Nyambut Dombor Malik Ini Kilo Ajin Nyirami Awang Terima kasih Demikianlah Tanaman Apa Saja Yang Berada Di Kebun Bapak Abdul Hassan Terima Kasih Telah Menyaksikan Channel Jai Empret Tunggu Video Video Menarik Lainnya